Selamat datang di Nagita Dakuna Channel, kali ini kita akan membahas tentang Bandung Zoo. Bandung Zoo atau Kebun Binatang Bandung merupakan tempat wisata yang memiliki beragam koleksi flora dan fauna. Dengan total satwa mencapai 800 organisme dari kelas Aves, reptil, mamalia dan ikan. Selain menjadi tempat wisata dan penangkaran hewan yang dilindungi, Kebun Binatang Bandung juga kerap menjadi sarana pendidikan dan penelitian. Siapapun dapat berinteraksi dengan koleksi satwa pada area yang telah ditentukan. Selain itu pengunjung juga dapat merasakan sensasi menunggang satwa seperti unta, gajah, dan kuda. Daya Tarik dan Aktivitas Kebun Binatang Bandung 1. Wisata Edukasi Bandung Zoo merupakan sarana wisata yang didalamnya terdapat wahana penuh edukasi bagi pengunjung seperti pagelaran seni budaya, pendidikan teknologi, dan pelestarian kekayaan alam. Fungsi dari wahana tersebut merupakan sebuah pembelajaran untuk mengenalkan budaya, menambah pengetahuan, dan menjaga serta melindungi flora maupun fauna. Rombongan sekolah juga kerap kali menjadikan kebun binatang Bandung sebagai objek riset maupun penelitian berbagai keilmuan. 2. Pagelaran Budaya Atraksi ini diperuntukkan bagi wisatawan guna mengenalkan seni dan budaya tradisional Sunda. Pada saat musim liburan, biasanya akan menampilkan pertunjukan musik tradisional seperti angklung. Selain berekreasi, kebun binatang Bandung juga syarat edukasi bagi anak-anak agar mengenal budaya negeri sendiri. Tentunya ini sangat bermanfaat bagi mereka agar mengetahui salah satu jenis budaya yang ada di tanah air. 3. Mengamati Jenis Fauna Bandung Zoo memiliki beragam hewan dilindungi maupun tidak dilindungi di dalamnya. Di kebun binatang Bandung pengunjung akan melihat beragam jenis hewan dengan informasi lengkap yang ada pada setiap kandang masing-masing fauna. Contoh hewan yang dilindungi di sini yaitu gajah sumatera, singa, burung koak biru, beruang madu, dan lain-lain. Upaya penambahan satwa masih terus berlangsung khususnya bagi hewan asli Indonesia. 4. Teater Satwa Kebun Binatang Bandung Merupakan salah satu atraksi yang sangat menarik bagi semua kalangan yang mengunjungi Bandung Zoo. Teater satwa ditampilkan dua kali setiap harinya yaitu pada jam 11 pagi dan jam 3 sore. Atraksi ini melibatkan burung kakak tua dan anjing berjenis budel yang sangat lucu dan menghibur. Bagi wisatawan yang membawa serta anaknya pasti sangat tertarik dengan atraksi hewan-hewan ini. 5. Wahana Perahu Naik perahu adalah kegiatan gratis yang ditawarkan oleh Bandung Zoo kepada pengunjung. Perahu di sini yaitu jenis perahu besar dan memuat banyak orang. Aktivitas ini merupakan kegiatan berperahu selama beberapa menit di area danau. Hal ini merupakan hiburan bagi pengunjung khususnya anak-anak. Untuk perahu berkapasitas dua orang, tidak termasuk ke dalam harga tiket. 6. Menunggangi Satwa Kebun Binatang Bandung Kegiatan ini biasanya paling digemari oleh putaputri yang penasaran dengan sensasi menunggangi hewan. Kebun binatang Bandung memiliki koleksi aneka satwa jinak yang dapat ditunggangi dengan pengamanan baik. Hewan tersebut ialah seperti gajah, unta, dan kuda yang aman untuk ditunggangi oleh orang-orang. Untuk kegiatan menunggangi satwa tentu berada di bawah pengawasan petugas yang sudah berpengalaman. Sehingga tak perlu khawatir dengan hewan-hewan ini akan mencelakai siapapun yang menungganginya. 7. Wahana Bermain Anak Selain rekreasi dengan melihat-lihat aneka flora dan fauna, Bandung Zoo juga menyediakan wahana bagi anak-anak. Wahana tersebut antara lain sebut teranak, kereta api anak, dan playground yang akan digemari oleh anak. Bagi pengunjung yang menginginkan anaknya bermain wahana ini, harus diawasi dengan baik. Dengan wahana ini tentunya anak-anak tidak akan merasa bosan dan merasa terkesan dengan hiburan yang tersedia. 8. Outbound Pengunjung yang ingin melakukan outbound bisa mencoba wahana yang disediakan kebun binatang Bandung. Outbound yang ada di Bandung Zoo seperti Flying Fox, yang diperuntukkan bagi orang dewasa maupun anak-anak dengan ukuran tinggi badan tertentu. Kegiatan ini dapat memacu adrenalin sekaligus menjadi salah satu wahana yang tidak membosankan. Bagi siapapun yang berkunjung, bisa mencoba wahana ini jika sedang berwisata ke Bandung Zoo. Fasilitas Bandung Zoo, lokasi wisata ini menyediakan beberapa fasilitas umum bagi wisatawan untuk dinikmati beserta keluarga. Di Bandung Zoo terdapat pujasera sebagai pusat kuliner yang menyajikan aneka makanan dan minuman. Terdapat juga aola, yang biasanya digunakan untuk acara-acara tertentu yang disediakan bagi siapapun yang ingin mengadakan acara di lokasi wisata ini. Ada pula masjid, toilet, tempat bermain anak, kolam air dengan perahunya, hewan tunggang dan panggung yang diperuntukkan menampilkan pagelaran seni dan budaya. Harga tiket kebun binatang Bandung yaitu 50 ribu rupiah. Jam buka kebun binatang Bandung yaitu dari jam 10 pagi sampai jam setengah 5 sore. Selamat berlibur, sampai jumpa di video selanjutnya, terima kasih.